Jangan lupa subret, le dan ser Ampun pemerintah Selamat malam semuanya pemirsa dimanapun ada berada Malam ini kita masih dalam acara TalkSoul Yang dibimpin langsung oleh host terbaiknya Indonesia Ada Arief Citeng dan Maya sebagai co-host Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini puasa 8 hari sekarang ya Semoga buat semua teman-teman yang berpuasa diberikan kesehatan dan pelancaran Mas Adin puasa, 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 puasa saya lancar Alhamdulillah Tapi kadang bolong, ya puasa Alhamdulillah Tapi jangan dicontoh loh ya Jadi contoh aja ketika saya itu puasa terus gitu Sekarang apa itu Kita ini kan Mak Neng Mak Neng Mak Neng Mak Neng Mas Mas Sama gak salah masuk tak Lokasi syuting loh ini Saya boleh saudara saya Boleh Siapa Siapa Mak Neng Mak Neng Yang biasanya dipanggil Sela itu tak Itu saya Oh Itu saya Kamu namanya siapa? Kecilengmu siapa? Selamat Oh yang dipanggil Sela Oh Sela Oh ayahnya Oh berarti kalau siang selamat Kalau malam Saya selamat Saya mencari Mak Neng Saudara saya Saya boleh ingin Mak Neng Mak Neng Gak ada disini Mak Neng Siap siap Apa Jangan jalan kak Yang Bintang tamu kita ya? Bukan Bintang tamu kita sekarang Mak Neng Iya Gak ngerti nih Yang mana Yang mana Panggil Panggil Gak kamu tuh Gak salah masuk Ini masuk 312 Saya boleh nunggu Gimana? Yaudah kita Panggil aja Sekarang bintang tamu kita Malam hari ini Tunggu disini aja Siapa tau Siapa tau menepak Iya Iya Tunggu dulu disini Kita panggil Bintang tamu Malam ini Ning Angel Neng Yaaay Selamat datang Mak Neng Huuu Hadu Hadu Huuu 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 Han Sudili洗 Tur step Buk … Huuu Huuu Sudah Huu Huuu Gel Gel belakang aku gudi kamu kenal sama ini siapa jendengmu tadi siapa namanya selamat 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 kenal sama selamat aduh duduk weh ngurusi uang syutingan ini selamat selamat rumahnya mana kamu sana rumahnya ini sekarang sebagai apa ini kamu mau acara ngarit atau acara apa berarti saya salah masuk ya kamu salah masuk saya ikut duduk ya tidak apa-apa duduk aja silahkan tidak apa-apa guys biarin aja lah setelah tangan makning saya mau tanya ini pemirsa saya mau tanya sama makning ini panggilannya makning kalau di youtube nya main angel menjadi karakter yang seperti ini sudah mulai kapan? dari lahir dari lahir sebenarnya seperti ini? dari lahir seperti ini yang membentuk itu siapa? yang membentuk siapa? yang membentuk dari saya sendiri berarti dari lain sudah membentuk ya? mandiri berarti seperti ini makning terbentuk secara alami atau cuma bawaan tanggung aja mak? ya secara alami lah ya secara alami jadi memang dari kecil ya mak? ya dari kecil sudah ingin menjadi perempuan mak? istilahnya seperti ini jadi saya beruntung bersyukur sekali sudah menjadi perempuan yang seolahnya pastong makning apa itu saya ini manggilnya gimana? makning of warning angel atau gimana? makning bisa nih oh gitu tapi lebih akrabnya kita panggil makning aja iya gimana perasaannya setelah makning itu sekarang menjadi viral ya sekarang kan viral ini di youtube wah luar biasa yang melihat sampai juta-juta gitu sekarang perasaannya gimana? perasaannya senang sih semakin banyak dikenalkan senang aja sudah ketemu selamat? sudah ketemu? sudah ketemu? perasaan tapi saya tapi kamu yakin ini ya? ya ya ini ya ini ya ini yang itu bernyanyi sejak kapan dan dimana pertama nyanyi? pertama nyanyi yang saya bilang itu di panggung ya di panggung ini di panggung pertama kali aku di acara radio radio laku itu masih tenang penanya kaget dari-tari penuh oh kaget kaget itu yang apa itu? kayak apa itu? apa sih? kok beri? itu kalau jalan sehat jangan sehat tapi ya jangan sehat ya kaget di situ ya acara-acara akustisan itu ya terus gimana itu pertama bisa jadi penyanyi itu gimana ceritanya? ya dari dari sering ikut ngimbang-ngimbang lah ya kalau ada pentas akustisan apalagi oh gitu berawal dari itu ya ya ngisi acara untuk dipanggil sama temen-temen terus akhirnya keterusan sampai sekarang sampai kita oh gitu terus gimana ceritanya bisa jadi penyanyi panggung itu gimana? awalnya ceritanya gimana? dari awal dari sering ikut sering ikut dengan bayaran dari mulai 25 ribu 25 ribu awalnya jadi bisa jadi seorang penyanyi itu dari situ ya dari sering ikut ikut 25 ribu tahun Piro tahun berapa? tahun berapa? tahun berapa? tahun berapa? tahun berapa? 25 ribu itu tapi udah banyak ya saya dulu yang sering ngantar ini saya maksud sih? ini saya dulu yang sering ngantar ini beneran ini saya yang ngantar ingat kamu gimana Manik? beneran gak sih ini? ini si selah kan? iya ya Allah ingat Manik aku lupa maaf karena kamu gak dandan loh alhamdulillah ingat oh ini jadi sel? iya ya dan aku dulu sering lantar-lantar aku oh oh dulu namanya sel iya ya berhubung sekarang sudah gak dandan tambahin iya ya tapi selamat iya ya iya ya iya ya iya ya iya gak apa-apa iya gak apa-apa yang penting udah ingat alhamdulillah sekarang orang-orang pengen tahu iya nama aslinya Manik mau jawaban aku gini ya jujurlah wong ini jika gak pernah dikua ini perkenalkan nama saya belum apa-apa loh ini nama asli saya nama asli nama KTP nama KTP nak yakin ini dulu pernah cerita ya sedikit cerita aku kan pernah mak aku mau minta nama rekening rekeningnya Mak Di gak usah kenapa nama ku aslinya Ella ya jangan kaget nama asli aku nama perawan aku nama perawannya ya nama perawan saya di KTP dan di eh pokok tangannya nama asli saya di kerupu dan juga di KTP adalah Nanang Hidayat nanang Hidayat nanang Hidayat nanang Hidayat nanang Hidayat sebenernya nanang Hidayat bagaimana kalau kita kita dipanggil kalau ceket gaya gitu aja nama perempuannya sekarang Nini Hidayat nanang Hidayat nanang Hidayat nama aslinya misalnya harus lihat KTP enggak harus transfer oh transfer iya bener iya bener iya bener bener iya bener bener Nini Hidayat Nini Hidayat Nini Hidayat Nini Hidayat itu muslimahnya kalau nama kolosalnya neng angel kalau nama perawannya anak-anak Hidayat ini berhubung makneng sudah ingat ya ini saya mau ada catatan ronda yang jam 9 jam 9 ada catatan ronda jadi saya pamit kamu kemana? mau ngeronda mau ngeronda mau ngeronda mau ngeronda ya mau ngeronda mau ngeronda sekarang ngeronda sekarang ngeronda ngeronda yaudah sekarang udah gak jam 10 jam 10 yaudah saya pamit ya terimakasih banyak semua selamat ya selamat ketemu di agarot pemirsa selain selah met tadi ini kita mau datangin bintang tamu yang mana bintang tamu ini berkaitan sekali dengan karir manik bisa viral bisa seperti apa ya bisa ketemu dengan sosok seorang ustadah Hai dah siapakah kalau ini takutnya nanti sama dari ustadah atau yang datang siapa nanti kita panggil Hai kosek ini nama-nya kosek terima kasih banyak gimana kabarnya Alhamdulillah ini apa denger-denger ini makneng ini kan awalnya dari panggung-panggung ini dari sumber informasi namanya Mas Manang saya datang ke sini ini dulu ketemunya sama Mak Neng ke Bina sehingga ikut dalam satu manajemen gini waktu itu Mak Neng lagi jadi salah satu artis yang mau syuting kebetulan waktu itu juga akhir-akhir jadi aku waktu dia syuting aku juga ngikutnya habis itu Mani kan lagi make up-in tuh artis makneng gila kesannya Hai seh tolong bikin aku lagu dong apa Mani lagu lama lagunya sama ketika gula gitu oke siap Udah aku pulang habis syuting pulang kita kerjain di rumah jain lagu lagunya sudah selesai handphone Mak Neng aku sudah siap kapan siap syuting aku kapan siap malam ini ya oke tapi datang waktu titik tak mikir suaranya mungkin ya saya wajah biasa namanya kayak gitu waktu titik pertama kaget Mas gimana waktu dia pertama teknik nyanyi kamu waktu itu masih ngambil nada yang bukan seperti nikah gila ya masih nada cowok ternyata dia misinya nada cewek kaget ya luar biasa luar biasa original ya nada original kalau nggak nada original nggak bisa iya 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 itu persis nada nya sama nikah gila ya sama semua sama nggak pernah kan penasaran awalnya aku juga nggak mau disuping loh nggak mau disuping anak kan cuma ingin nggak percihatan aja ya cuma di epitri cuma di rumah oh gitu jadi awalnya sebenarnya nggak ada nyata disitu ya yang ngomong disitu aja tapi ternyata rezeki memang begitu luar biasa yang lihat tuh banyak banget loh Mak bener aku juga salah satunya yang melihat tadi Mas siapa tau aku bakal jadi ini ya di manajemennya Mas Jose yaa siapa yang bergabung nah manajemennya eh gini aku mau nanya Mas Jose ya oke yuk eh mas Jose sosok Mas Jose ini kenapa bisa tertarik sama Mak Ning sehingga bisa diajak kolaborasi begitu gini apa alasannya Mas Jose? karena aku suka lagu lagu lama ya lagu-lagu Subangkuan otomatis lagu-lagu Subangkuan itu vokalnya vokal-vokal original dari penyanyi itu jadi nggak ada kalau rekaman zaman dulu apa adanya vokal ya itu yang luar biasa nggak diolah nggak di edit kebetulan ada di Mak Ning gitu loh ada di Mak Ning jadi suaranya Mak Ning ini bener-bener cocok lah menurutnya Mas Jose yaa kadang pembawaan kadang orang kalau bawa lagu-lagu ini kan nggak sesuai sama konjikannya kadang berimpro kalau Mak Ning tuh nggak mau kadang bukan saya yang kasih tau Mak Ning justru Mak Ning ini dua gini gini justru Mak Ning ya kan kasih tau nah makanya saya nggak terlalu susah kalau kalau Mak Ning dia sudah tau nah ini pemirsa yang di luar Banyuwangi pasti ini penonton Youtube ini kan banyak yang di luar Banyuwangi ini jadi nggak tau siapa sosok seorang Jose itu siapa mas Jose ini bergitah sebagai apa di dunia musik di Banyuwangi saya pemain gitar melodi ya melodi 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 yang ada di Banyuwangi saya suka sekali cowok yang bisa main gitar waa kan kan lo ya cuman sayangnya kenapa sedaterku waa terus sekarang sudah kolaborasi yang keberapakan kolaborasi yang berapa eee sama Mak Ning eee 89 89 ya 89 lumayan banyak ya mas ya iya milang loh ini di channel Youtubenya namanya tersesat namanya eh mas 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 ini nggak selamat loro ini nggak ini 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 kamu kok masuk loh gimana kok kamu jualan apa itu jualan teh kopi waleh ganti pak teh kopi waleh ganti apa coba coba ini menu kuatisin nggak pahan banting bisa dicoba ini bangkule ini menyingkung AWD dari tadi ada bintang tamu kasih subiata ini ada kuatisin mau ini kuat ngepot ini yang satu ini kuat ngepot kurah pak penghitung ramadhan pak oh mereknya merek ya iya mereknya merek gak apa-apa lah gak apa-apa bos ini pak anak saya juga belum mempel maaf kita gak masak apa-apa loh kita jatuh sehingga di pinggir jalan gak masak apa-apa gak kalau bos aja jujur ini kok blodang-blodang gimana apa-apa ya paham banting aja yang mana ini karena sesuai karakternya ini gempal ini pak mas josek biar begini ya iya sama-sama terus ini apa ini siapa ini jangan terus aja itu selamat sudah pulang tadi kuat ngepot kuat ngepot iya kuat ngepot aduh ya wes gak apa-apa maaf-maaf adanya ini pak berapa itu pak 20 ribu aja pak wah kok mahal ini teh apa 20 ribu soalnya ini belum kemasahannya juga saya tadi kan pulaan pak wala ya kalau gak apa-apa terhajar malu saya punya saya dua loh pak abis tang ya iya gak apa-apa nanti aja setelah asara ya siapa gak bawa uang sumpah ini aja 24 aja gak ada isinya apa-apa nih ini sikap aja ini coba nya mahal ya pak mahal gak kamu tuh apa-apa jangan berantem tamunya gimana mau silahkan kamu kamu mau ikut ikut ke sitok sosial atau pulang boleh ngapain saya nunggu bayaran tadi pak ya di sini aja dulu ya terima kasih yuk 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 kita lanjutin kamu dengerin aja ya kamu dengerin siapa tahu nanti kamu ketularan gaji artis terkenal gitu pak kenal tuh kalau terkenal enak kamu nanti mau di pasukan tv mau tamu masuk tv pak ya Allah bikin kasus dulu biar masuk tv ya Allah masuk patroli kamu patroli pak ya berita pencuri dulu pencuri dulu pencuri pencuri pencabulan mas kose ini adalah salah satu apa musisi di banyang media beliau adalah gitaris nah sejak kapan hobi bermusik sejak SMB sejak SMB sudah bermusik ngeband ya ngeband 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 terus apa channel youtube nya apa tadi ini yang kolaborasi berdua Jose ramadhan official oke ya jangan lupa subscribe Jose ramadhan official like comment bagikan sebanyak-banyaknya udah orang di dunia dari akhirat bagikan semuanya aku mau nanya sama mas Jose, aku penasaran mas Jose ini kan ganteng banget ya mas ya ganteng banget tapi kok namanya Jose sebenernya gimana nih ceritanya mas kok bisa Jose itu loh itu nama asli atau nama gimana? itu nama mungkin nama-nama apa ya dari kecil aku dipanggil kayak gitu oh iya? gini 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 dulu tuh gak Jose dulu tuh kose oh kose kongka lalu ya? sering dikosek ya gini depan rumahku ada Paman ya Paman Paman tuh dulu kalo bilang di Jakarta kalo di Jakarta tuh ada namanya Nanang Parangose yang suka ada gitu kalo kalo aku sopade gitu bahasa jawanya aku nanang kosek gitu nah abis gitu temen-temen kecil-kecil sama pagil kosek 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 sampai SMP SMP jadi kan SD hari SD semua satu SD tuh pinggang ke pagil aku kosek nah abis gitu ke SMP kan banyak sih anak SD yang satu SMP sama aku kosek lagi waduh gimana ya aku panggil panggil kosek aku ke sekolah yang jauh gitu biar gak ada yang tau nama kosek 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 ya coba aku pihak nama aslinya kebetulan, nama saya itu As nama aslinya itu sama Sama nya Sampa kenapa nih Aella ngga ngerti Sampa Sampa ini namanya jodoh mudah-mudahan ini mereka berdua ini saya ini kan kursinya akan kosong satu saya numpang itu aja mendengarkan saya juga nge-pun biar-biar terkenal juga itu channelnya Mas Jose Ramadhan itu loh kamu punya nganu adroid-adroid sandroid punya saya sandroid itu apa paketan-paketan amelitif amelitif banget pak gimana apa saya pak ya oh ketinggalan pak yang penting saya selalu mendelok itu sapa makning tapi kanning ini ya jembal tapi cantik ya suaranya ah gitu ya perasaannya belum sudah makasih saya sudah selesai berat ya sudah semua teman-teman sekarang perasaan makning itu gimana tetangga itu ngomongnya gimana makning itu dengan keberadaan makning yang separa ya sudah biasa ya sudah biasa karena sudah lahir karena sudah sudah lahir jadi tetangga oke sukses ya sekarang makning itu luar biasa ya mudah-mudahan nanti ini bisa seterusnya untuk bisa kolaborasi mewarnai industri musik Banyuwangi ya harus tarikan biasa internasional kalau bisa ya tapi kalau kalau ke luar negeri itu maknanya macamnya seperti ini itu di KTP itu apa kelamin-kelaminnya saya boleh bertanya enggak nih karena saya kan sudah minum camuk kuat dan tebal jadi saya saya ingin bertanya tuh ini Mas Jose ya sama makning nih keuntungan kalian itu berjuang itu apa selama ini untuk bisa bersolaborasi dalam satu karya ini yang ditanyakan keuntungan uang apa keuntungan ini semuanya uang juga karena ini pandemi pak kalau saya sih kalau materi saya bisa mengerjakan bisa meneruskan sesuai apa yang ada di hati saya dan ada vokal yang ada di sesuai keinginan saya itu saja selain untuk bisa menghibur marah menikmat-penikmat Alhamdulillah bisa diterima sama teman-teman kan gini kan ini mohon maaf sebelumnya pertanyaan saya ini kan kolaborasi berdua dengan satu channel terkadang hikmah kesana kesini tuh pasti ada kompor-kompor yang seperti apa yang dikubu makna saya juga sama seperti apa tolong ceritakan ada enggak perjalanan yang seperti itu sehingga kadang-kadang ingin membantai untuk untuk memutuskan keharmonisan hubungan ini pernah enggak ada-ada cerita ataupun mungkin cerita karir dari awal perjuangan yang selama ini enggak ada si aman-aman selalu tujuan kita cuma niatnya untuk menghubur kalau diterima ya kalau menghuburilah tidak ada yang berusaha untuk apa ya atau kita pindah yang sesuai buat mudah-mudahan kalau ada apa-apa tentang tentang channel semut lewat aja aku kita selalu ngomong kita kita diskusikan ini gimana karena kadang-kadang orang bekerja sama apa misalnya kolaborasi seperti ini kadang-kadang fan-fan aja yang yang menjalan itu fan-fan aja itu kan kadang-kadang yang diluar mungkin dari sisi sekiling temen-temen itu kadang-kadang ada yang boleh seperti itu yang mudah-mudahan kita doakan karena ini adalah sebuah karya-karya tidak bisa diukur dengan uang tujuannya hanya menghibur mudah-mudahan mereka berdua akan tetap kuat langgang untuk bisa kolaborasi menghibur masyarakat yang ada di Banyuangi mudah-mudahan mudah-mudahan semakin sukses makning semakin sukses jangan lupa subscribe terima kasih pemirsa ini tadi seputar pembicaraan kita mudah-mudahan ini bisa menjadikan info dan buat pelajaran untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah oke sebelum kita berpisah Bagaimana kalau kita ingin membuktikan asli suara dia suara yang aslinya seperti apa kita buktikan Bagaimana suara aslinya biar kita enggak penasaran ini yang paling banyak seperti itu ini loh aslinya coba mas keseh pegang kita doang nah micnya micnya mana mas jenuh aku mendengar manisnya